Penelenggeran tahapan pemilu tahun 2024, khas pemeriksaan dan luarifikasi Bawaslu juga mau tidak terdapat duka. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menjadwalkan mengumumkan hasil pengusutan kasus pembagian amplop perlogopedi perjuangan di salah satu masjid di Sumenop, Jawa Timur pada hari Kamis 6 April. Bawaslu akan menyampaikan apakah pembagian itu masuk dalam pelanggaran pemilu atau tidak. Menurut Bajah, Bawaslu RI melalui Bawaslu Sumenop tua mengusut kasus tersebut dengan memanggil sejumlah saksi. Pembagian amplop yang diduga dilakukan oleh anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, sebelumnya diketahui melalui sebuah video yang diunggah akun Twitter bernama Pengguna Partai Sosmet. Ugaan tersebut menunjukkan pembagian amplop perlogo PDI Perjuangan yang berisikan uang semilai 300 ribu rupiah dengan caption, Mulai sekarang, kami berjanji akan rajin para wujud di Sumenop. Said Abdullah telah membantah tudingan mengenai dirinya bersama para pengurus cabang PDI Perjuangan melakukan politik uang di Masjid Abdullah Sihan Bagraf tersebut. Ia menyebut pembagian uang merupakan bagian dari zakat. Uang itu juga berasal dari uang reses yang ia terima sebagai anggota DPR. Di samping itu, sebagai orang Islam, dirinya memiliki kewajiban untuk bersagat. Oleh karena itu, ia menunaikan zakat bersama kadar PDI Perjuangan Semadura, Jawa Timur dan sekaligus mengajak para kepala desa. Ia menjelaskan bantuan 175 ribu paket sembako tidak cukup apabila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin Semadura. Hal itu yang kemudian melatar belakangi Said Abdullah membagi-bagikan uang dalam bentuk amplop perlogo PDI Perjuangan. Uang itu saya niatkan sebagai zakat mal, dan hal itu rutin saya lakukan setiap tahun sejak 2006. Bahkan jika ada rezeki berlebih, malah ingin rasanya kami berzakat lebih banyak menjangkau fakir miskin. Kata Said Abdullah, alasan penggunaan amplop perlogo PDI Perjuangan tak luput diluruskan Said Abdullah. Sebelum... Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.